Jajaran pembantu presiden di arah Jokowi emang banyak yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Wajar jika mereka terus-menerus menjadi bahan sorotan para warganet, entah itu karena kinerja yang baik atau sensasi dan kasus yang mereka buat. Bahkan yang membuat kita nggak habis pikir. Para netizen bahkan sangat mencermati berapa total kekayaan para Menteri Kabinet Indonesia maju mulai dari yang paling tajir melintir hingga yang termiskin. Kalau yang paling banyak duit sih udah ketahuan sosoknya. Mereka adalah dua pengusaha yang udah terkenal seantara Nusantara, yaitu sosok Sandiaga Uno dan juga Erik Tohil. Akan tetapi pasti kalian nggak ngangka kalau rupanya masih ada Menteri yang kekayaannya jauh di bawah mereka. Bahkan kalau dibandingkan dengan Harta Bintara yang kena kasus swap tambang ilegal yang ramai itu masih kalah jauh juga. Untuk Menteri yang paling miskin saat ini berdasarkan NAKPM-nya diduduki oleh Teten Mas Duki yang saat ini mengisi pos Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebenarnya verasa miskin nggak begitu cocok juga. Beliau ini hidup jauh di atas garis kemiskinan cuma kalau dibandingin dari menteri-menteri lain yang hartanya bejibun Teten merupakan yang paling sederhana secara nominal. Tapi sebenarnya hal tersebut lumrah aja karena latar belakang keluarga Teten Mas Duki bukanlah orang dari kalangan berada. Dirinya terlahir dari orang tua yang berprofesi sebagai petani lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1963. Masa kecilnya ia habiskan di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat hingga menamatkan masa putih abu-abunya. Setamatnya di sana Teten Remaja melanjutkan jengjang pendidikan berikutnya Universitas Pendidikan Indonesia yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan IKIP Bandung dan menempuh pendidikan kimia seperti selayaknya mahasiswa. Pada umumnya Teten mulai belajar peka terhadap masalah-masalah sosial dan mengantarkannya menjadi seorang aktivis. Jiwa kritisnya itu pun kemudian mengantarkannya masuk ke dalam lembaga non-profit Indonesia Corruption Watch. Ia kemudian dipercaya mengemban tugas sebagai pimpinan badan yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi tepatnya pada tahun 1998 hingga 2008. Prai penghargaan Raymond Makek Saise ini kemudian melanjutkan karirnya ke dunia politik dengan memutuskan maju sebagai dipemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2013 silam. Kala itu Teten berpasangan dengan Rike Diah Pitaloka aktris yang banting setir menjadi politisi vokal namun sayang Teten yang kala itu melaju sebagai calon wakil gubernur harus pulang dengan tangan hampa. Tapi perjalanannya terus berlanjut tepat pada tanggal 2 September tahun 2015 Presiden Jokowi menunjuknya sebagai kepala staf kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang lebih dahulu telah ditunjuk sebagai Menkopol Hukam. Teten kemudian mengisi pos Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah. Di sini pun ia cukup aktif dengan beberapa inovasinya seperti pusat pendidikan pelatihan kooperasi dan UKM yang terletak di Jawa Timur. Selain Emang punya visi yang bagus dalam memimpin Teten pun cukup dikenal sebagai pribadi yang tegas dan gak pandang bulu. Bahkan baru-baru ini dirinya gak tanggung-tanggung untuk memecat 2 orang anggotanya yang terindikasi berbuat asusila. Bisa dijadikan dicontoh sama institusi sebelah yang lagi hancur-hancuran. Yang gak kalah juga dari sikapnya yang bikin kita takjub yaitu harta yang dimiliki Menteri satu ini terbilang sangat jauh ketimbang Menteri-Menteri lainnya. Tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya pada tanggal 10 Maret tahun 2022 lalu Teten Mas Duki punya total kekayaan bersih senilai 4,2 miliar rupiah. Seperti udah kita bilang kan se miskin-miskinnya seorang Menteri ia tetep aja tajir dibanding kita-kita. Untuk alat transportasi dalam rincian laporan tersebut Teten hanya punya 2 unit kendaraan roda 4 itu pun mobil miliknya udah akrab banget kita temui lalu-lalang di jalan raya tanah air seperti Dehatsu Senia Lansiran tahun 2011 yang nilainya cuma 100 juta rupiah aja. Meski harganya terbilang murah bukan berarti kualitas mobil ini juga murahan. Seenggaknya kalau pengen dipakai sehari-hari Senia ini masih oke. Karena selain punya desain yang simple minimalis. Produk Dehatsu ini punya kabin yang cukup 8 orang. Pokoknya buat dipakai satu keluarga apalagi dari segi konsumsi bahan bakarnya pun sangat irit dan perawatannya nggak perlu neko-neko. Namun karena harganya juga terjangkau jadi jangan mengharapkan fitur keselamatan aktif sebab mobil ini bahkan nggak punya airbag sama sekali buat keluaran-keluaran awalnya. Sementara kalau ayah dua orang anak ini lagi butuh kendaraan yang lebih mewah seenggaknya ia masih punya Toyota Fortuner rilisan tahun 2014 yang diperoleh dari hasil sendiri. Tentu kita semua juga pada sepakat kalau nyebut mobil satu ini punya perawakan gagah dan laki banget. Bahkan dilihat dari belakang pun masih sama berkat proporsi yang maco dan berotot seakan ngasih kesan kalau mobil ini nggak takut sama medan apapun yang dihadapi. Selain aset berupa kendaraan rupanya Teten Mas Duki juga punya beberapa bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah Garut dan Bogor walau totalnya ada 13 petak tanah dan bangunan tapi nilainya nggak besar-besar amat kok cuma 1,3 miliar rupiah. Menteri satu ini juga punya harta lainnya senilai 218 juta serta khas dan setara kas senilai 2,2 miliar. Sebagai seorang Menteri, dari Kabinet Jokowi periode kedua Teten Mas Duki ini punya hak untuk menikmati kendaraan dinas super mewah yaitu Toyota Crown generasi terbaru beberapa penyempurnaan pun hadir pada seri ini seperti teknologi hibrit yang membuat mesin semakin hemat bahan bakar dan tentunya semakin bertenaga.